selamat menikmati yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Katib Suryah B.J. Anud Manggung kepada yang terhormat Bapak G.H. Muhammad Sakur dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 dan menguruskanipun Omogaya Haji Abdul Aziz ingkan tansah kita direi kepada jajaran pengurus ansor wilayah dan kabupaten Bapak Sukron MPD tak lupa kepada para pejabat baik sipil ataupun abri terkhusus Bapak Camat Temanggung tak lupa kepada pengurus MWC Temanggung Bapak Haji Mupangat Lanus Doyo pengurus ansor dan banser rahimahkumullah Alhamdulillah wa syukurillah wantan ing sontan meniko kaulah sakit dari hormat pelantikan pengurus cabang anak cabang ansor nah datul ulama pengurus cabang NO temanggung mengapresiasi atas segala apa yang telah banyak dari ansor perbantukan kepada NO milo boten kleru ansor niku tafa'ul tafa'ul ngertes tafa'ul tafa'ul niku ngalak tular gua jenengani sohabat ansor sohabat ansor niku masya'allah ikhlasin boten antan tandingan kalau ingat wantan sedang lipun perang hunen zaman rasulullah salallahu alaih salam meniko sak pak danipun perang hunen kita ingat kanjeng nabi kagungan ghanimah yang kata sangat sedang ghal waktan jik ronah harta harta pembagian dari hasil maha perang hunen dibagi namun pembagian rasulullah itu unik yang dikak ini malah orang-orang perjuangan seperti wahai menglebi islam burung ada perjuangan kados akrok akrok ini orang mu'alaf dikak isatus unto orang kurang jaluk menih keim kata nabi satu seorang ansur siti dikak akhir pun enten setunggal oknum namun setunggal seorang gruntel sampai muni nabi ora adil meniko suara suara akhir pun dilapor lantas akan nabi matur dikumpul ke sohabat khusus ansur di satu tempat pilih rido kalau aku balik di medinah apa orang yang beruntuh kalau beruntuh seperti beruntuh sohabat samimu saya rido beruntuh rasulullah datang di medinah akhir rasulullah beruntuh di medinah beruntuh sohabat ansur di tinggal di Mekah di pek di di Mekah ini kalau tafak oleh ansur ini masya Allah harus doi khas masya Allah ini banser ini ujian sampai ketua ini orang keunangan ketua nanti Pak sukron ini mengebut pondok ini acara khol dan kata menunggu tidak tidak boleh tanpa undangan ketua ansur ini sangat ikhlas ketua ketua ini berjalanan itu berjalanan ikhlas ikhlas saya yang yakin insyaallah yang di dewa di suarga itu malah cacanam ini berbanser dan ansur Allah kok di di acara itu cek lapangan di dewa di Washington banser seorang suarga yang bisa cek di banser di banser apa Allah amin ini ansur milo kedah kita menang ansur di sohabat ansur asyidda'u al-kufar hama'u bainahum sohabat di kanjeng nabi ini kawar wong kafir kafir yang mungsuh ini aku kerasi orang ini ini kawar kawar islam dan kafir orang musuh kawar malas malasan kok tak beda kafir musuh karena orang musuh sebab quran itu istilah kata kufar itu kafir kedah sakit beda akan milo ayat ayat yang kafir yang mungsuh islam disebut dengan kata kufar asyidda'u al-kufar beruha ma'u ben na'u tapi menyebut non muslim yang tidak memusuhi al-quran nyebut kafir kuliah ayuhal kafir terakhir lakum dinukung wali adil terus sakit beda akan di musuhi islam karo orang 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 muli akan terakhir pendapat bahsu masa ilmu terbanjar sanggeng LBM menyebutkan bahwa tidak ada lagi klasifikasi kafir-kafir di negara yang model sak menikau sebab dulu ketika fikih mengklasifikasi ada pembagian kafir harbi kafir mustaqman kafir mu'ahad kafir dhimi itu karena konteks negaranya saat itu mengklasifikasi mengklasifikasi negara singkat sakmen ikau benten sakmen ikau negara disebut di ma'ruf amin alhamdulillah menang misalnya 100% kurang sidik mengklasifikasi ditetapkan Indonesia menikau darumi sak negara perjanjian bukan khilal khalifah bukan mamlakah bukan parlementer tapi darumi sak negara perjanjian bukan negara islam atau negara kesepakatan milo ketika negara ini sudah tidak lagi sama dengan negara negara dulu milo pembagian nama-nama kafir itu perlu untuk di kaji ulang milo poro ulama kiai wanten basul masail menyebut bahwa untuk menyebut non muslim di indonesia tidak lagi dengan istilah kafir zhimi karena kalau disebut kafir zhimi kudunin bayar jiz 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 wong islam orang bayar jiz jiz kenyataan dewi bayar pajak wong non muslim bayar pajak surah di usna zhimi jiz masak wong islam bayar pajak bayar jiz jiz berarti orang muslim zhimi kan ramungkin ada pembahasan non muslim di negara kesepakatan ini disebut dengan al-muatinun mereka adalah warga negara bukan orang-orang kafir zhimi karena masuk ke negara yang baru seperti ini ulama' fiqih sekarang membahasnya beda dengan pandangan ulama' fiqih dulu mungkin ulama' dulu kalau hidup di masa sekarang pendapatnya beda maka ada hukum bisa jadi berubah ketika konteksnya berubah bukan berarti meninggal quran yang ada kata kafir non muslim itu ya kafir tapi tidak bisa dibagi-bagi menjadi zhimi atau mu'ahad atau dan lain-lain karena bentuk negaranya sudah beda maka disini sekarang kita sama-sama warga yang warga negara yang mempunyai tanggung jawab bersama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam negara perjanjian ini atau negara kesepakatan ini darum misak atau negara perjanjian maka bansir kok nunggu jalan-jalan pinggir di negeri dalam rangka apa ngaman ke bodoh-bodoh penduduk Indonesia Indonesia sama-sama warga negara yang punya hak hidup aman di negara ini kita saling membantu menikau garis perjuangan ansor dan banser yang dibawah nah datul ulam ulama perorawoh ngangkawul muli'aken atas dirantiknya ke pengurusan PAC ansor temanggung saya selaku yang mewakili pengurus mengucapkan selamat atas dirantiknya Pak ketua yang baru dan pengurus-pengurus yang lain semoga dalam ridha dan inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala maka maka tenang semantan angin kawul matur hatan allahu ayakum wallah mu'afiq ila akwam tarik sumas salam wa'alikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima